Intro Intro Mitsubishi Xpander fase lift 2022 dipastikan pakai CVT dan berwajah baru. Dalam laporan keuangan Mitsubishi Motors, mereka siap meluncurkan Xpander 2022 dengan sentuhan dramatis. Kalau menurut sumber terpercaya Zeke Wells, ia bakal menggunakan transmisi CVT. Tak lagi pakai gearbox matik konvensional 4 speed. Bentuk tubuh model anyar lumayan banyak berubah, terutama tatanan muka maupun guritan. Guratan roman depan Xpander terbaru tetap dalam balutan rancang bangun dinamik silk. Bahasa desain ini senantiasa dipertahankan sebagai identitas pabrikan. Terutama kisi-kisi dengan wujud serba hitam atau berupa sentuhan kromium gelap. Logo tiga berlian di tengah grill dibiarkan berkelir silver. Sesuai ramalan Zeke Wells sebelumnya, bentuk bumper dipermanis mengikuti kemolekan bahasa desain anyar. Dynamic silk itu, bagi Mitsubishi, bukan sekadar nama desain. Tapi sebuah metafor dari filosofi berkendara yang memberikan perlindungan. Baik bagi pengemudi maupun orang lain di sekitarnya. Pedoman itulah jadi pegangan teguh perusahaan dalam memformulasi estetika mobil. Sehingga siapapun memandang, sontak bikin terpana. Expander 2022 tetap berhias garis lengkung tajam kromium menempel di antara sisi kisi-kisi. Walau ringan, namun menjadi aksentuasi nilai kemewahan di kendaraan keluarga. Pada model sekarang, rumah lampu utama tampak kosong. Tapi sekarang dibenahi, dibikin terisi, agar nilai keindahan kendaraan kian mencuat. Kemudian Mitsubishi tampak meracik ulang posisi fog lamp supaya tercipta harmoni paras depan. Begitu juga diburitan, selayaknya bertransformasi mengikuti alur depan. Lampu ekor mengandalkan pencahayaan kombinasi LED. Gaya bumerang masih terlihat oke. Kalau mengacu dari istilah Major Cheng, diyakini enjin tak berubah. Di atas sasis monokok, Expander memanggul jantung pacu MIVEC 1,5 liter 4 silinder DOHC. Resultan denyut tenaga sampai 105 PS pada 6000 revolusi per menit. Lalu mesin memberi momen puntir sekuat 141 Nm, diraih pada 4000 revolusi per menit. Sebagai pilihan transmisi tetap tersedia manual 5-speed atau CVT. Semua pakai penggerak roda depan. CVT memiliki bobot relatif ringan dan kompak dibandingkan otomatis biasa. Tentu korelasinya adalah tingkat konsumsi bensin semakin sedikit. Transmisi jenis ini memiliki faktor besar sebagai penentu jumlah asupan bahan bakar. Sebab bisa mengatur rasio gigi secara instan dan menjaga putaran mesin RPM lebih rendah. Nah, cara kerja CVT amat berbeda dari matik konvensional. Ia menggunakan sepasang puli yang dihubungkan oleh belt atau sabuk baja. Putaran bisa membesar, mengecil, serta bergerak ke kiri atau ke kanan menuruti perintah, sesuai putaran mesin dan laju mobil. Perubahan kedua puli ini membuat diameter sabuk ikut berganti. Besaran itulah menjadi rasio gigi pada CVT. Mobil hibrit pun banyak yang menggunakan sistem ini agar makin hemat BBM. Gagasan ini bisa menjadi persiapan Mitsubishi dalam menyuguhkan expander HEV Club. Sangat realistis bukan? Kalau dinalar, itu bukan sekadar omong kosong belaka. Lalu kapankah Mitsubishi Expander Faselift 2022 berada di garasi rumahmu? Dan berapa harganya? Kita tunggu informasi selanjutnya dari Car2 Channel. Terima kasih telah menonton!